Saya perhatikan umur manusia hari-hari ini semakin kurang, karena ada masanya, saya perhatikan kalau di koran khususnya tentang berita duka cita, ada masanya waktu-waktu yang lalu, umur manusia 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun misalnya, tetapi hari-hari ini semakin kurang, dan kita perhatikan sekarang umur manusia 60 tahun, ada satu-satu yang 70 atau 80, tapi kebanyakan 60, bahkan juga sudah mulai banyak yang 50, 40, dan saya khawatir makin hari umur manusia makin sedikit, kenapa? Karena manusia makin berputar-putar dengan stres, manusia makin berputar-putar dengan kejahatan dalam hatinya, karena makin hati seorang jahat, makin pikiran seorang jahat, maka sebetulnya hidup manusia makin tertekan, makin menderita, dan makin cepat untuk mati. Tetapi kalau manusia hidup tenang, manusia hidup berserah, manusia hidup dekat dengan Tuhan, manusia melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya, maka saya percaya, Tuhan juga akan terus memberkati, panjang umur akan diberikan, sejahtera akan ditambahkan, dan hal-hal yang baik akan terus terjadi dalam kehidupannya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali selalu saya bilang, bukan soal berapa lamanya kita hidup di muka bumi, tetapi bagaimana kita hidup di muka bumi, biarlah sementara kita hidup yang sebetulnya hanya sementara ini, biarlah kita terus menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, tidak pernah Tuhan tinggalkan kita, tidak pernah Tuhan biarkan kita, selalu yang terbaik Bapak berikan buat kita, haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang umur manusia, nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan, umur manusia di hadapan Tuhan itu sama seperti bunga rumput, hal kitab berkata hari ini ada, dan besok berkembang, dan kemudian lisut dan layu, berarti segitu singkatnya di hadapan Tuhan, karena hal kitab bilang satu hari di hadapan manusia, itu sama seperti seribu tahun di hadapan Allah, Dan satu hari di hadapan Allah, bisa seperti seribu tahun di hadapan manusia, nah berarti gambaran yang perlu kita tangkap disini adalah, betapa singkatnya hidup manusia, nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan, yang paling parah adalah, di tengah-tengah hal yang hanya singkat dan sementara ini, kita justru meninggalkan Tuhan, kita justru mengecewakan Tuhan, dan kita hidup justru sia-sia, justru karena kita menyadari hidup ini singkat, Biarlah kita senantiasa melakukan yang benar dan baik-baik kemuliaan Tuhan, haleluya, nah di dalam Yakubus pasal 1, Yakubus pasal 1, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, Yakubus pasal 1, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan dikatakan, Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, karena kita sudah jelaskan buat kita, barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan, dan barang siapa yang meninggikan diri, akan direndahkan oleh Tuhan, Karena itu, disini Yakubus kembali menekankan, baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah, karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya, demikian juga lah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap, Nah, Yakubus mau tekankan disini, bahwa kalau kita punya kedudukan yang tinggi, tapi kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka apa yang terjadi, masalah-masalah hidup itu sama seperti sinar matahari, yang makin hari makin terik, sinar matahari ini makin menggigit, sehingga akhirnya bunga itu layu, akhirnya orang itu tidak tahan, makanya ada banyak orang di tengah kesuksesannya, akhirnya hidup dengan obat terlarang, di tengah kesuksesannya, akhirnya hidup kawin cerai, di tengah kesuksesannya, akhirnya lari ke seks bebas, kenapa tidak tahan dengan kehidupan ini, tetapi Alkitab menekankan buat kita, kalau saja kita mau menyadari, bahwa kita sebetulnya rendah, kita tidak ada apa-apanya, maka disitu kita akan melihat, Tuhan akan meninggikan kita, Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, di tengah umur manusia yang Alkitab katakan hanya seperti bunga rumput ini, maka ada beberapa hal penting yang harus kita sadari, kalau kita sadar bahwa umur kita ini hanya sementara seperti bunga rumput di hadapan Tuhan, maka yang pertama Alkitab mau ajarkan kita, jangan kita sombong dan tinggi hati, Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, sudah sementara lalu sombong lagi, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita berkali-kali mengingatkan kita, Allah melawan orang yang sombong, Allah membenci orang-orang yang congkak hatinya, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, bukankah hidup kita hanya karena anugrah, bukankah hidup kita semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, Nah, ini yang harus kita sadar, sesuatu adalah anugrah Tuhan, segala sesuatu adalah kasih karunia di hadapan Tuhan, kenapa lagi kita perlu sombong, orang-orang yang sombong menjadi orang-orang yang gampang emosi, orang-orang yang sombong menjadi orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang sombong seringkali susah berharap kepada Tuhan, orang-orang yang sombong seringkali tidak mau diproses oleh Tuhan, orang-orang yang sombong seringkali tidak mau menghargai orang lain, orang-orang yang sombong tidak bisa menerima kekurangan orang lain, Sehingga apa yang terjadi, makin kita hidup dalam kesombongan, makin kita akan buat banyak kesalahan dalam hidup kita, tapi sebaliknya makin orang itu rendah hati, makin dia mau menghargai orang lain, makin dia mau menerima orang lain apa adanya, makin dia mau bergantung dan berharap kepada Tuhan, makin dia mau minta pertolongan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita akan melihat banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi baik dalam kehidupan kita, haleluya. Jadi ketika kita menyadari umur kita begitu singkat di hadapan Tuhan, yang pertama yang harus kita kesadari, jangan sombong, jangan tinggi hati. Yang kedua, ketika kita menyadari umur manusia begitu singkat, begitu sederhana, maka kita selalu harus mau belajar dalam segala hal, kita harus mau belajar dalam segala hal. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang merasa saya sudah mampu, saya sudah bisa, tahukah saudara, itu justru kegagalan seseorang tersebut. Karena kapan seorang itu maju, kapan seorang itu sukses, kapan seorang itu berhasil, justru ketika dia masih mau belajar, ketika dia menyadari bahwa ada banyak hal yang masih belum saya tahu. Suami-suami ingat, masih ada banyak hal yang belum kau tahu tentang istrimu dan tentang keluargamu. Istri-istri ingat, masih ada banyak hal yang belum kau tahu tentang suamimu dan juga tentang keluargamu. Itu sebabnya kau masih harus belajar, kenapa ya begini, kenapa ya begini, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, sehingga kau mampu melangkah terus, makin hari, makin sempurna, makin hari, makin berkenan kepada Tuhan. Orang-orang muda, ada banyak hal yang masih kau belum tahu tentang kehidupan ini, belajarlah, saudara-saudara yang pedagang, saudara-saudara yang usahawan, saudara-saudara yang bisnis, ingatlah, masih ada banyak hal yang belum kau tahu. Karena itu, jangan membiasakan diri sebagai orang yang mengerti segala sesuatu, tapi dengan rendah hati belajar dari segala perkara, dari masalah-masalah hidup, dari persoalan-persoalan kehidupan, dari orang-orang yang mungkin menyebalkan, menjengkelkan dalam hidup saudara. Jangan emosi, tapi belajar, oh kenapa begini, oh orang kenapa begini, dan makin kita mau belajar, makin kita akan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Yang ketiga, karena kita menyadari umur manusia itu begitu singkat seperti bunga rumput, yang pertama jangan sombong dan tinggi hati, yang kedua biarlah kita selalu mau belajar dalam segala hal, yang ketiga biarlah kita selalu memandang hidup ini dengan cara yang positif. Sudah singkat, kita pandang lagi dengan negatif, wah hidup ini akan terasa sangat menyebalkan. Tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari, ya umur kita akan singkat, ngapain lagi saya harus berpikir tentang hal-hal yang menyakitkan, ngapain lagi saya harus mikirin hal-hal yang berat dalam hidup saya, biarlah justru di umur saya yang singkat ini, saya mau berpikir yang positif. Makanya, Paulus dengan tegas berkata, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Karena dengan memikirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan ini, maka justru kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Alkitab berkata, biarlah orang rendah memegahkan diri karena kedudukan yang tinggi, bukan kayaknya mengajarkan kepada kita, betapa kita harus nantiasa mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang positif. Suami-suami, mari lihat hal-hal yang positif dari istrimu. Istri-istri, mari lihat hal-hal yang positif dari suamimu. Jangan cuma terus cari kesalahannya, jangan cuma terus lihat kekurangannya. Orang-orang tua, mari lihat kelebihan pada anakmu, hal-hal yang positif dari hidupnya. Jangan terus cari-cari kekurangannya, kelemahannya, dan biarlah anak-anak mulai melihat hal-hal yang positif dalam orang tuamu. Sehingga ketika kita banyak memandang hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, justru senantiasa kita akan bersukai cita, kita akan hidup tentram, kita akan hidup damai, kita akan hidup senantiasa dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika kita menyadari umur manusia begitu singkat, biarlah kehidupan kita makin bergantung pada Kristus. Karena kita menyadari, ya Tuhan, umur saya akan begitu singkat, ada saatnya lahir, ada saatnya mati. Itu sebabnya, biarlah saya mau tetap bergantung terus kepada Kristus. Karena ketika kita bergantung bersama dengan Kristus, maka umur manusia yang singkat ini akan penuh dengan sorak-sorai dan kemenangan. Ingat, umur manusia, kata Alkitab, hanya seperti bunga rumput. Karena itu jangan sombong, jangan tinggi hati. Biarlah kita selalu mau belajar dalam segala hal. Biarlah kita selalu mau memandang hidup ini dengan cara yang positif. Dan biarlah kehidupan kita makin hari makin bergantung kepada Kristus. Maka segala anugerah berkat janji-janjinya akan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Kalau sedang dilayan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa untuk setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sudah-sudah ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanannya di dada. Karena beban, karena masalah, karena persoalan dalam kehidupannya. Bapak, hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamaah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman mereka. Bahwa mereka melihat kemuliaan Tuhan yang nyatakan. Karena kami percaya tidak pernah Tuhan gagal, tidak pernah Tuhan mengecewakan kami. Selalu yang terbaik, Bapak berikan buat kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Seluruh Tuhan yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan di luar Yesus, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Doa saya menyertai sunara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa...